Pemirsa lima pengendara sepeda motor yang sedang melaju di jalan Raya Tonjung, Bangkalan, Madura, tertimpa dahan sebuah pohon yang roboh. Dahan pohon di pinggir jalan ini patah setelah tersangkut sebuah truk tronton yang lewat. Pengendara motor yang tertimpa dahan pohon hanya alami luka ringan. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk kontainer melaju dari arah timur di jalan Raya Tonjung, Kejamatan Burneh. menuju ke kota Bangkalan, Jawa Tibur. Namun tanpa sengaja, bagian atas kendaraan besar dan berukuran panjang ini tersangkut dahan besar pohon mangga di pinggir jalan. Dahan tersebut lalu jatuh menimpa lima pengendara motor yang juga sedang melaju di belakang truk kontainer. Warga yang melihat kejadian ini secara spontan mendekat untuk menolong para korban. Bahkan sejumlah pengendara lainnya berhenti sejenak untuk ikut membantu korban. Alhasil, arus seluruh lintas pun sempat tersendat, terutama arus kendaraan dari timur. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Para pengendara motor yang tertimpa dan pohon hanya mengalami luka-luka ringan. Terus bagian atas kontainernya itu, nabrak ganting yang di sini, langsung di belakang itu memiliki empat sepeda motor. Berapa sepeda motor, tapi yang jatuh hanya satu. Alhamdulillah selamat. Ada berapa sepeda motor? Mungkin ada empat atau lima sepeda motor ke belakangnya. Yang jatuh hanya satu. Pusat kejadian, warga sekitar pun lalu membersihkan dahan dan ranting ini guna memperlancar kembali arus seluruh lintas. Warga pun berharap pemerintah daerah merapikan dahan-dahan pohon di pinggir jalan raya. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.